Kebatan Victor Axelsen dinilai terlalu kuat untuk taklub di tangan tunggal putra lainnya. Setelah merebut menali emas Olimpede Tokyo 2020, tak bisa dipungkiri Axelsen terlalu mendominasi podium juara. Kento Moutabe akan dilengsir dari ranking pertamanya sekitar akhir tahun 2021 lalu. Victor Axelsen memang sedang dalam good performa. Kerja kerasnya di lapangan sangat terlihat, memainkan strategi mematikan terhadap lawan. Perwakilan Indonesia kerap dihadang langkahnya untuk melaju ke babak berikutnya. Dan itu jadi perbesar pun bagi pemain tunggal putra lainnya. Kekuatan Super Axelsen jadi bahan perbincangan legenda tunggal putra dunia Taufik Hidayat dan Lee Chong Wei. Keduanya turut menyeroti betapa sulitnya mengalahkan Axelsen. Victor Axelsen jadi salah satu topik yang dibicarakan oleh Taufik Hidayat dan Lee Chong Wei ketika dua legenda itu berbincang live di TikTok pada Rabu 22 Juni lalu. Iya, jika kita menilik beberapa turnamen belakangan, Victor Axelsen pernah menelan kekalahan dari rekan senegaranya Anders Antonsen di Laga Vinyl World Tour Vinyls 2020. Namun setelahnya Axelsen sanggup delapan kali tembus vinyl turnamen BWF World Tour, di mana tujuh diantaranya berujung gelar juara. Sukses mengunci gelar kejuaraan dunia di Glasgow tahun 2017, tahun ini Axelsen kembali mengantongi gelar juara dunia untuk kedua kalinya. Ini tentu jadi pelajaran juga bagi seluruh pelatih tunggal putra, bagaimana Axelsen sangat perkasa untuk dikalahkan. Nah, opini legenda tunggal putra yang pernah jaya di eranya, jadi salah satu paling ditunggu memberikan pengamatan kepada prestasi Axelsen. Lantas, bagaimana cara untuk mengalahkan Victor Axelsen? Mungkin Datu Lee Chong Wei harus main lagi, baru bisa kalah dia. Ya, begitulah gurawan Taufik Hidayat ketika menjawab pertanyaan salah satu warganet. Taufik kemudian menambahkan, salah satu keunggulan yang dimiliki Victor Axelsen ada pada postur tubuhnya yang tinggi dan memiliki kaki yang panjang. Dengan keunggulan langka kaki, Axelsen yang berpostur 194 cm tentu akan lebih mudah menguasai lapangnya. Saya rasa Axelsen, dia punya badan tinggi dan dia punya smes sangat tajam. Kemarin saya lihat Axelsen dengan Anthony Genting, di gym pertama Genting kalah. Gym kedua Genting harus bermain cepat dengan Axelsen, karena dengan melawan Axelsen satu langkah, orang lain mesti dua. Jadi, dia harus ekstra power. Nah, menurut Taufik, bermain cepat yang didukung latihan ekstra sangat ampu membuat seorang pemain punya peluang untuk mengalahkan Victor Axelsen. Kalau training pun harus ekstra, baru bisa mengalahkan Axelsen. Karena kalau main gamenya cuma satu-satu, saya rasa susah untuk mengalahkan dia. Lee Chongwei yang juga menjadi bagian dari Fantastic Four, Tunggal Putra Dunia bersama Lin Dan, Peter Geth dan Taufik Hidayat, sepakat dengan pernyataan Taufik. Lee Chongwei menambahkan kunci dominasi Victor Axelsen saat ini adalah konsistensi, ditambah kekuatan kakinya yang kini lebih stabil. Sekarang dia Axelsen lebih terlihat konsisten, bola dia lebih berkualitas, dan sekarang kakinya lebih stabil. Dia sekarang saya lihat lebih sabar. Seperti yang dibilang Taufik, dia menang langkah. Dia ambil satu langkah, sedangkan kita dua langkah, karena kaki dia panjang. Eits, ada satu hal lagi yang disarot Lee Chongwei dari seorang Victor Axelsen, yakni kepercayaan diri. Menurut Lee Chongwei, Axelsen terlihat sangat percaya diri, menghadapi setiap turnamen setelah ia berhasil meraih medali emas Olimpiade. Setelah dia menang Olimpiade, saya rasa dia lebih percaya diri. Nah, ini nih, pendapat para legend yang sebaiknya menjadi referensi pemain Indonesia, untuk memikirkan cara mengalahkan apa yang jadi senjata Axelsen. Mampu ke ginting dan kawan-kawan melengsir tahta Papa Vega dari Tata Ranking 1 Dunia? Mari kita nantikan.